nah ini yang namanya gua pawon ini berarti membutuhkan jero mas nah membawa dari dalam gua ini gua melebutnya kira kira sekitar 15 meter 15 meter? tapi pun biasa ngerti ini gak pak? kamu melebut kemana pak? gak gak, makanya gak derek mereka aku kok penasaran pengen derek melebut ini gua monggo ini gak derek melebut ini kita sudah berada di mulut goa salah satu mulut goa yang disebut goa pawon amit mbah, telun-telun derek doan ya pak? tepangakan kalau masarip saking bluro kalian bahasin itu ini? wuuh berarti kesehariannya memang setiap hari ini tidak memilih pawon ngetan ini gak pak? gak ini di sini 6-6 itu lebih mulai-mulai hmm prosesnya disini nanti terus dibawa kesana naik motor gitu gak pak? oke nah ini ngetan ini sengpon dados gak pak? oke ini yang sudah jadi dan kita jepon mbah jepon oke ini ini melebut asal gak pak? iya asal bulan wun nah ini ini masnya yang tadi mengambil sebuah perjuangan yang sangat keras kali ini demi sebuah pawon untuk mencari nafkah menghidupi keluarga nafkah keluarga hmm ini ku teseh basah berarti gak? iya ini yang masih basah nantipun masih diproses lagi iya seperti bapaknya ini dirapikan terus dibikin motif biar bagus dan indah baru dipasarkan ngotong gak pak? nah kita akan ikut masuk bismillahirrahmanirrahim namit mbah biasa ya pak? oke sandalan ini sengpon malon pak dalam? botonoponopo alon-alon bismillahirrahmanirrahim nah ini sedikit gelap wah sedikit lembab disini oh masih kesana lagi mas bismillahirrahmanirrahim oh ini ada airnya di dalem sekedar mas coba kita akan menyalakan flash di hape nya bismillahirrahmanirrahim berarti tiap hari gak? belusu angetan ini gak? oke luluh sator bismillahirrahim oke oke tapi rasanya kepalang tanggung kalo kita gak berusuk kesana bismillahirrahmanirrahim 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 nah ini bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim 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 kerasnya kehidupan di Gopawan maka mereka mau ya mas ya wah ini ada yang ya 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 pemirsa aku gak bisa bayangin jika disini sendirian itu mesti agak-agak sedikit serem ini sebuah perjuangan yang ekstra di dalam pawon makanya betul disebut gua pawon itu aku gak bisa bayangin gak bisa bayangin maka aku salah aku aku bismillahirrahmanirrahim tempat nyawa ngomong ini masih datang lagi lusuh untuk mengambil apa namanya pawon lagi berarti ini ada sudah ratusan tahun sejak zaman dulu salah satu budaya peninggalan nenek moyang terdahulu nah ini masnya mau lewat lagi walaupun tak mojo mulai mas nah ini ada air seperti ini bismillahirrahmanirrahim bismillah 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 kita keluar pemirsa kita harus mendiluk seperti ini sedikit menghilang nafas ini kita sudah sampai di atas luar biasa sebuah perjuangan yang ekstra sehari bisa ngangkat sampai berapa kali mas cuma lima wong ini tadi aja baru sudah berapa sehari pak sehari minimal delapan sehari minimal delapan kadang sepuluh juga ini pas kata seru sekali pemirsa setelah dibawa keluar terus di model lagi berarti ada dua model pak berarti ada dua model pak yang panjang isinya dua terus yang isinya cuma satu untuk harganya sendiri itu sekitar berapa pak yang kecil sepuluh ribu yang besar dua puluh ribu ini harga disini jadi mungkin jika ada harga di pasar atau di tengkolak mungkin beda lagi tergantung jualnya berapa ini berarti regos kopok ini ingin kulaan disuruh 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 desa ngerau kecamatan kedung tuban jadi ternyata tidak hanya satu titik keluar lagi ini masnya membawa pawon perjuangan yang sangat ekstra setelah ini masih mengusungi lagi dibawa ke jalan raya ini sepertinya ada yang mau ngusungi berarti di laut ngetan gitu dulu nah gitu dulu ya pemirsa ini petualangan kita dari kawasan Gowo Pawon kita sudah mendengarkan cerita dari beberapa warga tentang selep beluk pembuatan Pawon disini berarti ini sudah ada sejak puluhan bahkan mungkin ratusan tahun ya Pak ya peninggalan zaman nenek moyang dulu gitu ya Pak turun temurun ya berarti sudah generasi keberapa jendengan ini Mbak Bu Yuterian berarti sudah beberapa generasi dan nanti diteruskan lagi kepada anak cucunya semoga tidak punah karena seperti ini adalah salah satu kearifan lokal ataupun budaya yang harus kita lestarikan Pak Maturun meninggalan desa Ngerau kecamatan Kedung Tuban Kabupaten Meluro Jawa Tengah di